Konnichiwa Mata Aimashou Oke, jumpa lagi bareng saya di SandyGamingNR Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau tips ke kalian Dan bagaimana cara membuat manga atau komik di software klip Studio Paint Oke, pertama-tama kalian harus mempunyai softwarenya Lalu kalian buka, setelah itu muncul tampilan pada layar laptop anda Lalu kalian klik file dan new Oke, untuk cara singkatnya kalian bisa pilih ini Oke, atau di keyboard kalian ctrl N Nah, jika sudah seperti ini Pilih pekerjaan kalian sebagai komik Lalu ukuran kanvasnya A4 Lalu resolusinya 350 dpi Dan oke Mantap Nah, jika sudah seperti ini Kalian atur pensil atau pen kalian Untuk pen pakai c-pen Dan untuk pensil pakai yang ini atau yang real Semuanya juga bisa Pasangkan kalian bisa membuat cicatannya Dan dituangkan ke kertas kanvas ini Oke, pertama-tama kalian Dan gambar frame terlebih dahulu Light out frame-nya Light out frame-nya Light out frame-nya itu yang kotak-kotak Seperti ini Kotak Satu, dua, tiga Nah, kotak-kotak ini akan kita isi dengan sketsa gambar kita Oke Lalu kita akan buat sketsanya Untuk membuat karakter Pasti kalian sudah tahu ya Kayak misalkan buat karakter itu Kalian bulat Bulat Ini untuk kepala Ini untuk badan Untuk badan lebih besar daripada kepala Bulatannya Lalu ini kecil Bagian pinggang Lalu bagian ini besar Ini buat cewek sih kalau besar Kalau buat cowok Segini deh Sedada Sedada Oke Lalu kalian kayak gini Lalu kayak gini buat kami Kayak gini lah Lalu ini Ini Bulat Bulat Buat tangan Lalu disini Ukuran tangan sampai sini Kayak gini Kayak gini lah Tarik 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 Ya, seperti itulah Lalu kalian buat mata disini Buat mata Buat rambut Oke Oke Disini saya buat layoutnya Tiga aja ya Tiga Yang tadi dah Tiga Oke Tiga Satu Dua Dan tiga Oke Langsung saja kita buat sketchnya Oke Langsung saja kita buat sketchnya Dari sini Dari sini Oke Ini Disini kurang satu saya Jadi kita akan Nge-cut Ini Dan pindah Kesini aja ya Daripada gambar lagi ribet Tak Ribet ya Hahaha Ribet Oke lah Kita klik M pada keyboard Atau ini Klik ini Dan klik laso Oke Lalu kita klik salin dan paste Klik scale Dan seret ke atas Sebentar Kurang lebih seperti ini ya Lalu kita klik oke Selanjut Selanjutnya Kita akan buat Frame border ya Frame border itu apa Frame border itu Garis ini ya Kotak-kotaknya Garis ini Lalu Satu lagi Dari jarak ini Ke Ini Berarti jarak Kesini itu berapa Kita langsung aja buat Klik layer New layer Frame border Folder Oke Lalu oke Nanti akan muncul layer disini Seperti ini Oke Semoga kalian paham Hehehe Lalu Kalian Klik ini Frame border Cut frame border Maksudnya Lalu divide frame border Oke Lalu kalian buat Seret Oh salah salah Eh Bentar Oke Eh salah salah Oke Udah jadi guys Jika sudah seperti ini Kalian buat layer ya Buat layer lagi Baru Kalian seret paling atas Paling atas intinya Oke Lalu kalian sembunyiin Ini Karakter kalian Dengan mengklik icon mata Oke Lalu kalian Klik Icon Ini Apa sih Ember Atau kalian bisa juga klik G Pada Ini Keyboard kalian Lalu klik Refer order layer Oke Lalu tuangkan Ke canvas Jadi deh Kalian klik icon mata lagi Ini Yang disembunyikan Dan Tara Jika sudah seperti ini Kalian tinggal Kayak Hapus yang Kayak gini Hapus Yang gak penting Oke Bentar Oke Kayak gini Nah kurang lebih Seperti ini ya guys Jadi Oke Oke Gomen Saya Maaf sekali Jika video saya Kurang bermanfaat buat kalian Semoga bermanfaat Saya Kalian Jika video ini bermanfaat Saya sangat Menghargai kalian Berterima kasih kepada kalian Sebanyak-banyaknya Oke Arigato gozaimasta Oke Sayonara Arigato And See you next time Oh iya untuk tutorial selanjutnya Kita akan membuat Coloring Atau Kita akan Membuat Coloring See you next time Bye 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 bye